Hai Wow memang lagi rame ya untuk truk oleng kayak gini niat-niat hati kayaknya pengen-pengen deh punya truk di jalanan bisa oleng-oleng gini tapi apalagi ya belum bisa punya truknya sendiri Oh ya kayaknya inget deh temenku kemarin-kemarin bikin story ada salah satu produksi miniatur truk gitu ya miniatur truk oleng kayaknya coba lihat carinya dulu boleh juga ini kita datengin ya untuk kita melihat langsung gimana sih proses pembuatan dari miniatur truk ini ya mungkin misalnya di rumah setelah ini nanti kita akan datengin untuk lokasi proses di mana tempat untuk proses pembuatan miniatur truk ini ikuti kita terus ya selamat menikmati Pada episode kali ini saya akan kenalkan pria yang saat ini menekuni bisnis pembuatan truk oleng pria yang sering disapa wawan ini menceritakan awal mulanya ia menggeluti usaha kerajinan miniatur truk oleng yang sebelumnya ia memiliki usaha rental mobil remote namun karena banyaknya mobil remote yang rusak ia mulai beralih ke pembuatan miniatur truk oleng sejak tiga bulan yang lalu biar tidak terlalu lama ayo pemirsa seperti biasa kita akan ajak pemirsa semua untuk ikut membuat miniatur truk oleng yang pertama kita siapkan alat dan bahannya ya bahan apa aja sih masih harus kita siapin dulu biar misalnya dari rumah itu juga bisa nyiapin juga nanti bareng-bareng kita buat bareng gitu yang pertama itu kan tetap pola-pola dulu kan kalau anak-anak kan tahunnya kan mau yang isuzu model isuzu kayak gini kan ini kan cantar gitu kan udah mau pilih yang mana dulu itu kan oke lah kalau dari masawan sendiri udah emang udah ready mas ya untuk pola-polanya dari berbagai merknya gitu tuh lewat internet atau gimana lewat Facebook lewat Facebook gitu ya oke lah kalau untuk dari desain sendiri tergantung dari pemesan juga gitu ya kalau desain itu masih belum bisa paling ikutin yang udah ada oh ya udah ada gitu sih ya nah untuk bahannya selain tadi kan kita udah bahas dari pola ya setelah itu apa aja lagi mas yang harus kita siapin mas pola misalkan udah siap ini ya maksudnya pendukung kayak triplex terus ini triplex oh kertas karton ya tapi yang tebel ini yang tebel kira-kira yang tebel berapa mili ini berapa ya 2 mili 2 mili gitu sama lem lemnya lem lem korea ya itu lem korea tuh karter penggaris karter penggaris taruh sama bullpen bullpen gitu ya nanti buat bikin emal polanya itu sendiri oke mas ya misalnya di rumah mungkin kita siapin dulu semua bahan-bahannya di depan ini terus setelah ini kita akan langsung buat praktekin buat mas salon ya siap tahap pertama mas apa mas yang harus kita buat dulu mas ya kita ambil polanya dulu ya oke kita yang udah siapin pola apa ini ya ini biasanya sih kalau saya tuh bikinnya ini kepala dulu kepala dulu oke jadi memang dari ujung depan dulu ya ya kan kepala ini model apa nih mas yang mau kita buat ini ini berarti ini canter perbedaannya dimana sih mas antara canter sama yang satunya apa tadi apa ya udah lama yang terbaru ini nah yang susu kan yang terbaru ini jadi perbedaannya dimananya mas ya sebenernya sih sama aja ya sama aja dari liat itu kan paling bentuk lampu bentuk lampu oh ini kepalanya oke ini langsung aja kita biar menyingkap waktu mas ya kita bikin aja gitu pada tahap awal kita potong terlebih dahulu pola bagian kepala truk berarti materialnya apa stiker stiker ya makanya makanya stiker stikernya kalau yang vinyl itu gimana ini yang biar biasanya kan tahan air gitu loh kalau vinyl bisa cuma itu gampang sobek oh gampang sobek malah udah pernah aja Ben berarti materialnya yang stiker biasa tapi yang laminasi oh laminasi sejauh ini tiga bulan ini mas sudah iya ada berapa truk yang udah dibuat itu ya baru berapa ya 25an lah 25an idenya dari mana sama kok bisa punya pikiran bikin truk gitu juga loh mas itu aja sih sering liat-liat itu aja di rame kan di interdia sosial gitu ya cobain sama gak coba pikir sendiri nah untuk teknik motongnya sendiri gimana mas emang dipaskan di garisnya atau gimana iya udah udah dipaskan sama garisnya kan garisnya sama apa ya ini jangan terlalu jangan terlalu panjang gitu oke bisa kena tangan paling udah gitu aja sama hati-hati oke emang untuk hati-hati itu emang bisa diterapkan terus mas ya iya kecelakaan kerja gitu nah untuk kita kan sambil kita menunggu mas wawan motong stikernya ini kita tidak lupa kita siapin untuk tripleknya ini mas ya iya oke kira-kira untuk tripleknya kita harus siapin satu truk mas satu harus berapa meter sih mas kira-kira mas kita harus menyiapin tripleknya kalau itu paling 60 kali berapa ya 60 kali 60 60 kali 60 gitu ya untuk ketebalan tripleknya sendiri ada kualifikasi untuk tripleknya gak gimana itu 3 mili iya jadi untuk tripleknya sendiri yang harus kita siapin cukup 60 kali 60 aja mas ya ya 60 cm kali 60 cm dengan ketebalan triplek 3 mili jadi emang alatnya gak terlalu tebal mas ya enggak standar ada yang atau yang kayunya kering atau yang gak basah cuma itu pakai yang kering ya yang empuk jadi biar mudah dipotong gitu ya mungkin ya nah ini kan udah nih yang ini pakai gunting pakai gunting nanti tinggal dipasang aja gitu ya iya nah kalau untuk potong tripleknya sendiri mas pakenya apa nanti mas? pakai cutter pakai cutter aja iya ya mirip ya sambil nunggu mas wawan motong untuk bikin kerangka untuk kepalanya jangan kemana-mana ya ikuti kita terus tetep di project serampil di atas di atas di atas di atas di atas Terima kasih.